Hai teman-teman biasanya Mbok tuh bangun pagi sekitar jam 2-an paling telat setengah 3 untuk membuat menu bekel untuk pak suami dan anak-anak berangkat ke sekolah Nah hari ini kesiangan jam 3 lewat baru bangun dan ini Mbok membuat satu menu saja dijadiin satu Tadinya kentang yang mau bikin kentang Mustafa udah aja digabung sama ayam jadinya begini tapi ternyata oke juga ya Ini menghabiskan 30-45 menit waktu memasak langsung ayam yang sudah dicuci bersih Mbok goreng dengan sedikit minyak Ini setengah ekor ayam ukuran besar ya sekitar 800 gram ayam kemudian Mbok campur dengan kentang Beruntung kentangnya sudah di kupas dan direndam sebelum tidur jadi langsung dicemplung seperti ini Dibolak-balik targetnya ayamnya harus mateng sampai ke dalamnya sebelum dibubuin Sambil kita goreng ayam dan kentang kita haluskan bawang putih 5 siung dan 5 siung bawang merah serta 100 gram cabai merah Kemudian 5 siung bawang merah lainnya sudah diiris-iris untuk nanti digoreng di awal ya biar masakannya sedap tidak enek dan nagih Kita haluskan dulu cabai dan bawang Kembali ke wajan kita angkat ayam yang setengah mateng ya dan kentang juga warnanya sudah mulai kecoklatan Kita masukkan 5 siung bawang merah minyaknya kita sudah ambil sebagian ya disisakan secukupnya Setelah bawang merahnya warnanya berubah kuning ke coklatan Kita masukkan cabai bawang yang sudah kita haluskan tadi Di osreng-osreng sampai wangi biar masakannya enak sedap nagih Nah ini jangan lupa ya di osrengnya itu agak lamaan baru kita masukkan kentang dan ayam Tambahkan 1 sendok teh garam Diaduk rata Kentang dan ayamnya sudah setengah mateng jadi kita cukup tambahkan 300 ml air untuk membuat lebih mateng dan bumbunya meresap sampai ke dalam Tambahkan 3 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam Biarkan mendidih sesekali diaduk supaya matengnya merata Nah ini setelah dibolak-balik Kita biarkan lagi mendidih Makin lama airnya makin suruh Taburi dengan 1 genggam daun kemangi Tambahkan setengah sendok teh garam lagi Aduk rata Jangan lupa di tahap ini di tes rasa ya apakah gurihnya sudah pas Nah ini pedas ya Jadi untuk mengimbangi pedasnya diberi sedikit perasan sari lemon atau nipis Nah ini untuk menggantikan micin ya yang biasanya dipakai Selain ada asam-asamnya Sari jeruk akan menambah kegurihan atau rasa gurih di masakan Udah dia selesai ini udah garing Matikan kompornya turunkan suhunya baru kita packing Nah ini karena menggunakan wadah bekal yang tidak ada sekat sehingga ayam dan kentangnya harus benar-benar kering ya Jadi tidak mudah basi Langsung deh kita letakkan di atas Nah ini yang SMP 1 SMA 2 ya anak mbok ya Sudah terbiasa dengan rasa pedas Nah biar proteinnya banyak Ini selain ayam dan kentang Mbok tambahkan telur goreng Masing-masing 1 butir ya Nanti timunnya atau lalapnya dipisah supaya tidak mateng Demikian teman-teman Selamat masak enak Selamat mencoba